Oleh karena itu orang mau nyari apapun sudah ada di sana Ini alasannya Sehingga tidak perlu kalian untuk mencari-cari yang lain Cukup ikuti saja sebagaimana yang sudah tertuang di dalamnya Dan ada sebagian ulama yang mendukung pernyataan ini Dengan tujuan menghalangi orang yang bodoh dalam masalah agama Agar tidak bermain-main dengan hukum syariat Atau mempermainkan dalil dengan kesimpulan yang menyimpang dengan alasan beristihad Sehingga berkaitan dengan prinsip bahwasannya pintu istihad sudah ditutup Di situ ada dua pendekatan yang diberikan oleh para ulama Prinsip yang mengatakan Pintu istihad Sudah ditutup Konsekuensinya apa ketika prinsip ini dijalankan Maka orang tinggal taklit Orang tinggal taklit Sehingga cukup ikuti apa yang sudah ada Yang sudah disediakan Baik Nah kemudian ketika prinsip ini digalakkan Maka di sana ada dua tujuan Yang pertama adalah Menjaga Agar masyarakat Agar masyarakat Cukup taklit Dan tidak perlu Untuk beristihad Ikuti saja apa yang sudah ada Dengan alasan Karena Dalam setiap madhab Karena dalam setiap madhab Sudah lengkap Semua sudah disediakan Sudah lengkap di setiap madhab Yang kedua Adalah untuk Menjaga Agar Tidak ada Pendapat VK Agar tidak ada pendapat VK Yang Baru Dan Yang disebut baru ini dalam tanda kurung adalah Menyimpang Dianggap menyimpang Dengan alasan Dengan alasan Ijtihad Saya berpendapat seperti ini Alasannya adalah Ini Ijtihad Baik Sehingga Sebenarnya prinsip ini Tujuannya Ada yang sifatnya terpuji Dan ada yang sifatnya tercelah Kalau kita nilai ya Kalau untuk tujuan satu Jelas kita Tidak setuju Sebab yang namanya Kesempatan untuk beristihah Tidak mungkin ditutup Dan Kebenaran tidak hanya terbatas Pada empat madhab Sebagaimana yang pernah kita Sampaikan Tapi kalau maksudnya Untuk yang kedua Memang ini Termasuk diantara alasan Yang cukup kuat Karena Salah satu diantara Penyebab munculnya Sikti-sikti yang baru Aliran-aliran yang baru Dan Aneka pendapat yang baru Adalah Ketika orang bermudah-mudah Untuk Mengklaim dirinya Beristihah Akhirnya muncullah Misalnya orang yang sholat Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Atau orang yang Apa misalnya Dia Menggunakan Cara baru Dalam menetapkan Tanggal satu shawal Seperti yang dilakukan oleh An-Nadhir Dan seterusnya Muncul hal-hal yang aneh Di tengah masyarakat Di antara sebabnya adalah Mereka mengklaim Dirinya bisa beristihah Lalu dia membuat Sebuah kesimpulan yang baru Yang itu merupakan Kesimpulan menyimpang Dengan alasan Ini adalah hasil Ijtihad Baik Sekarang coba kita lihat Dalam Encyclopedia Fikir Dinyatakan Mereka yang memfatwakan Bahwa pintu istihad Telah ditutup Karena adanya kekhawatiran Akan adanya Orang yang Yadda'i Mengklaim Beristihah Amthal Amthal ha'ula Lalu mereka membuat Kedustaan Atas nama Allah Subhanahu Ayyaktari Alallahi Al-Kadhib Lalu dia membuat Kedustaan atas nama Allah Faya'kuluna Hatha halalun Hatha haram Min ghairi dalil Lalu dia mengklaim Ini halal Ini haram Tanpa dalil Atau karena Latar belakang Ideologi dia Yang menyimpang Karena dia adalah Orang liberal Yang Kiblatnya adalah Orientalis Ya seperti yang kita Jumpai Ada orang yang Mengatakan terang-terangan Di depan umum Jilbab Tidak wajib Siapa yang bilang Seperti ini Lalu Kemudian Dia dijadikan Sebagai dasar Dan alasan Bagi banyak Sekali Orang-orang Yang dia Mepet Dengan kampus Ada dosen Yang dia Muslimah Dan dia Mengakui Bahasanya Syariat ini Benar Tapi di saat yang sama Dia tidak mau pakai jilbab Wajib Dan dia Mengatakan Hatha halal Luh Hatha haram Min ghairi dalil Wala burhan Misal istihad Padahal pendapatnya Tidak bisa disandingkan Dengan ulama Mujtahid Tanpa dalil Dan tanpa Penjelasan Yang Namun Dia lakukan itu Agar disayang Oleh pemerintah Biar lebih kelihatan Oh kami adalah Pro Feminisme Pro Gender Atau Anti Gender Menyamakan Kestaraan Antara laki Dan perempuan Maka Sebagaimana Laki-laki Tidak perlu Berjilbab Perempuan Tidak perlu Berjilbab Selanjutnya Ada lanjutan Penjelasan Tentang haramnya istihad Dan tertutupnya Dan tertutupnya Pintu istihad Secara total Adalah pendapat yang Tidak sejalan Dengan Keterangan syariat Baik Teks dalilnya Maupun Ruh syariat Ruh maksudnya Prinsip syariat Terlalu membutuhkan Penjelasan Tentang hukum-hukum Syari Untuk permasalahan Yang baru Untuk permasalahan Yang baru Yang tidak pernah Terjadi di masa silam Baik Jadi Memang kita Mengakui begini Bahwa Permasalahan Agama Permasalahan VK Permasalahan VK Itu ada yang Sifatnya Klasik Sudah dibahas Di masa silam Dan sudah Final Sehingga Mau diperdebatkan Di masa sekarang Nanti Merujuknya juga Ke Perbedaan Yang terjadi Di masa silam Sehingga kita sebut Perbedaan ini Sudah final Contohnya Apa misalnya Misalnya Dalam masalah Terjadi Ikhtilaf Dalam Hukum Kunut Supuh Orang di zaman sekarang Membahas Apa hukum Kunut Subuh Lalu mereka Memperdebatkan Ketika mereka Memperdebatkan Mereka Menyampaikan Alasan Ternyata Itu tidak Keluar Dari Perbedaan Yang sudah Terjadi Di masa silam Intinya Mereka Mengurucut Kepada Dua Madhab Yang satu Mengatakan Dianjurkan Yang satu Mengatakan Tidak Disyariatkan Yang satu Mengatakan Disyariatkan Yang satu Mengatakan Tidak Disyariatkan Yang mengatakan Disyariatkan Adalah pendapat Malikiyah Dan syafi'yah Yang mengatakan Tidak Disyariatkan Adalah pendapat Hambali Dan Abu Hanifah Nah persilisian Seperti ini Sudah final Sehingga Kalau pun Dibahas Nanti merujuknya Ke atas Mampirnya Disitu saja Lalu ada Permasalahan Kontemporer Al-Ahdaz Al-Jadidah Permasalahan Yang baru Untuk Permasalahan Yang baru Tidak pernah Ada di Masa silam Maka Dalam Permasalahan Yang sifatnya Kontemporer Didekatkan Kependekatan Yang disampaikan Oleh para ulama Disini Didekatkan Keterangan Ulama Masa silam Keterangan Ulama Klasik Contohnya Misalnya Contohnya apa Misalnya Kita bahas Dropship Tentang hukum Dropshipping Sebenarnya Dropshipping ini Boleh atau tidak Ini kan Murni Permasalahan Yang baru Kita tidak Menjumpai Istilah ini Dalam Buku-buku Fiki Klasik Lalu Bagaimana kita Bagaimana kita bisa Memahami Praktik Dropshipping ini Mereka yang melihat Praktik Dropshipping Di lapangan Dia Didekatkan Dengan Kasus Salam Hal Salam Hal Salam Atau Salam Muajjal Salam Muajjal Sebutan lainnya Salam Muajjal Pakai Ain Yaitu Salam Yang Penyerahan Barangnya Dalam Waktu Yang Cepat Kurang Dari Satu Bulan Nah Ketika Kita Sudah Dekatkan Ke Kasus Salam Hal Ini Dibahas Dalam Piki Klasik Ini Ada Di VK Klasik Ada VK Klasik Ketika Ini Ada VK Klasik Ternyata Disitu Ada Khilaf Diantara Para Ulama Ada Beda Pendapat Nah Ketika Sudah Ada Beda Pendapat Nanti Rucutnya Disini Baik Ini Contoh Bahwasannya Dalam Masalah Kontemporal Sekalipun Kita Sebenarnya Bisa Mendekatkan Kepada Keterangan VK Klasik Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Kita Lanjutkan Nah Di posisi Inilah Umat Membutuhkan Jawaban Dan Istihad Tidak Mungkin Ditutup Sebab Yang Namanya Kasus Dan Masalah Selalu Berkembang Akan Selalu Ada Yang Baru Memang Betul Kalau Dalam Urusan Yang Sudah Disediakan Oleh Para Ulama Di Masa Silam Maka Kita Tinggal Melujuk Kesana Sehingga Misalnya Kita Bahas Masalah Kunut Subuh Apakah Basmala Itu Dikeraskan Ataukah Dipelankan Kita Bahas Masalah Hukum Puasa Di Hari Jumat Kemudian Kita Bahas Masalah Apalagi Banyak Sekali Ikhtilaf Dalam Masalah Masalah Ibadah Itu Kita Dekatkan Kepada Keterangan Di Masa Silam Dan Mau Di Perdebatkan Di Masa Sekarang Nanti Merujuknya Juga Kembali Kepada Ikhtilaf Yang Terjadi Di Masa Silam Tapi Untuk Permasalahan Yang Sifatnya Kontemporer Maka Seorang Ulama Butuh Untuk Melakukan Takyif Fikih Pendekatan Fikih Kemudian Nanti Didekatkan Pada Kasus Yang Pernah Dibahas Oleh Para Ulama Di Masa Silam Walhamdulillah Insyaallah Bisa Dipahami Sehingga Kesimpulannya Bahwasannya Pintu Istihad Itu Tidak Tertutup Selalu Terbuka Lebar Bagi Siapapun Yang Memenuhi Syarat Untuk Beristihad Tapi Tertutup Bagi Mereka Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Tertutup Bagi Mereka Yang Punya Pemahaman Yang Menyimpang Ngawur Dalam Menyampaikan Keterangan Agar Jangan Sampai Ada Pemahaman Yang Baru Yang Itu Tidak Sesuai Dengan Keterangan Para Ulama Tidak Sesuai Dengan Syariat Seperti Tadi Ada Yang Mengatakan Jilbab Tidak Wajib Bagi Perempuan Ada Sholat Jumat Ada Yang Mengatakan Sholat Bisa Dengan Menggunakan Bahasa Masing-masing Dan Ada Yang Mengatakan Khomer Boleh Diminum Di Negeri Kafir Dan Aneka Pendapat Yang Lainnya Termasuk Ribah Jadi Halal Subhanallah Kalau Sampai Seperti Ini Kita Bisa Bilang Anda Bukan Orang Yang Layak Untuk Beristihad Maka Lai Baik Diam Daripada Bicara Karena Jadinya Menyesatkan Masyarakat Dan Itu Sudah Menyalai Ijma Sebab Kalaupun Kita Berbicara Tentang Masalah Jilbab Ulama Sudah Ijma Konsensus Kau Muslimin Jilbab Wajib Bagi Muslimah Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Jumatan Ijma Ulama Bahasanya Seorang Muslimah Tidak Boleh Jadi Imam Bagi Laki-laki Apalagi Jadi Khotib Dan Seterusnya Hal-hal Yang Baru Itu Muncul Disebabkan Orang Yang Tidak Punya Hak Untuk Beristihah Dia Ikut Beristihah Akhirnya Semakin Meramaikan Perbedaan Semakin Memperbanyak Perbedaan Dalam Arti Gimana Semakin Memperbanyak Perbedaan Munculnya Pendapat Baru Yang Sama Sekali Tidak Dikenal Di Masa Silam Dan Itu Jelas Kesesatan Padahal Itu Sudah Sementara Dalam Urusan Kontemporer Karena Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Beristihah Di Situ Dia Diam Baik Istihah Kamu Kau Gunakan Untuk Membahas Masalah Kontemporer Darimana Membahas Masalah Yang Sudah Final Yang Ini Sudah Tidak Ada Lagi Ruang Tinggal Ikuti Saja Ulama Di Atasnya Tayyip Semoga Bisa Dipaham Selanjutnya Kita Beralih Kepada Poin Yang Keempat Apa Saja Syarat Yang Boleh Syarat Bagi Orang Yang Boleh Untuk Beristihah Syarat Bagi Orang Yang Boleh Beristihah Artinya Ketika Orang Itu Mau Beristihah Dia Harus Menuhi Syarat Untuk Melakukan Istihad Ada Beberapa Syarat Yang Perlu Dipenuhi Dalam Materi Ini Setidaknya Ada Tiga Kesimpulan Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Pertama Sebelum Kita Membahas Masalah Syarat Saya Berikan Tiga Kesimpulan Dulu Yang Pertama Menghargai Posisi Ulama Mujtahid Atas Perjuangan Mereka Dalam Belajar Hukum Syariat Dan Itu Bukan Satu Hal Yang Ringan Buktu Waktu Yang Lama Sabar Dan Seterusnya Sampai Dia Bisa Membuat Sebuah Kesimpulan Hukum Yang Detail Dan Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Kadang Begini Kalau Anda Ingin Tahu Seperti Apa Beratnya Usaha Istihad Yang Dilakukan Al-Ulama Ada Seorang Mahasiswa Dia Menulis Sebuah Tesis Atau Dia Menulis Skripsi Atau Bahkan Disertasi Saat Dia Menulis Disertasi Tesis Atau Skripsi Intinya TA Butuh Berapa Lama Tergantung Tingkatannya Pak Kalau Doktoran Lebih Lama Kalau S2 Agak Lebih Apa Lebih Cepat S1 Lebih Pendek Waktunya Intinya Semakin Detail Semakin Lama Untuk Sebuah TA S1 Bagi Mahasiswa Yang Sungguh Sungguh Mungkin Dia butuh Waktu Kurang Lebih Satu Semester 6 Bulan Dia butuh Waktu 6 Bulan Untuk Membuat Sebuah Kesimpulan Berkaitan Dengan Kasus Yang Dia Teliti Misalnya Ada yang Meneliti Apa Hukum Cryptocurrency Ada Sebuah TA Yang Diterbitkan Oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Yang Membahas Tentang Apa Hukum Cryptocurrency Dan TA Itu Sempat Diangkat Dibahas Di Sidang Dewan Fatwa Al-Irshad Meskipun Itu Skripsi Tapi Karena Itu Bisa Dijadikan Sebagai Apa Ya Atau Lembaganya Lembaga Yang Menerbitkan Yaitu Kampus Bisa Dijadikan Sebagai Salah Satu Pondasi Intinya Penelitian Sebelumnya Apa Saja Ini Salah Satunya Dan Saya yakin Untuk Bisa Membuat Satu TA Ini Waktunya Tidak Cuma Sehari Dua Hari Itu Butuh Waktu Berhadir Bahkan Kalaupun Mahasiswa Itu Rajin Mungkin Dia butuh Waktu 6 Bulan Untuk Hanya Membuat Kesimpulan Cryptocurrency Itu Boleh Atau Tidak Baik Itu Baru Di Satu Kasus Sekarang Coba Anda Bayangkan Ketika Yang Dibahas Adalah Banyak Kasus Maka Seorang Ulama Mustahid Mereka Terkadang Butuh Waktu Yang Sangat Lama Untuk Bisa Membuat Sebuah Kesimpulan Hukum Dalam Kasus Yang Dia Jumpai Yang Kedua Orang Harus Mengetahui Batasan Seorang Mustahid Sehingga Dia Bisa Membedakan Antara Mustahid Asli Dan Orang Yang Mengaku Mustahid Misalnya Mocokitab Raiso Baca Kitab Gundul Itu Tidak Bisa Dia Kayak Gitu Disebut Mustahid Kadang Ada Orang Yang Baca Quran Aja Tidak Bisa Bagaimana Mungkin Disebut Mustahid Atau Dia Tidak Memiliki Kafa'ah Ilmiah Kemampuan Ilmiah Yang Cukup Dalam Masalah Ilmu Usul Fikir Bagaimana Mungkin Disebut Mustahid Akhirnya Ngawur Ketika Dia Bicara Jadi Orang Kalau Tahu Seperti Ini Syarat Syarat Mustahid Minimal Masyarakat Awam Jadi Buku Ini Sasaranya Masyarakat Umum Jadi Lebih Tahu Lebih Tahu Dan Bisa Membedakan Antara Mustahid Dan Bukan Mustahid Sekarang Bisa Anda Lihat Misalnya Ada Orang Yang Banyak Mengklaim Hal Tertentu Padahal Dia Baca Kitab Gundul Salah-salah Dan Dia Mempermalukan Dirinya Sendiri Karena Ketika Dia Baca Salah Itu Di Live Waktu Waktu Kasus Dulu Ada Orang Yang Datang Ke Gereja Dan Dia Cerama Di Gereja Lalu Dia Mau Mencarikan Alasan Pembenaran Untuk Perbuatannya Dia Membacakan Keterangan Ulama Madab Hanafiya Kalau Tidak Salah Keterangan Al-Khasani Dalam Badai Usana'i Tapi Sayangnya Ketika Dia Baca Salah-salah Samek Jadi Bahan Ketawaan Salah Satu Sentri NO Ini Salah Kayak Ginikah Yang Disebut Mustahid Baik Jadi Kita Membahas Syarat Orang Boleh Beristihad Barangkali Kalau Sasarannya Bagi Masyarakat Umum Bukan Untuk Mengajak Mereka Mari Kita Penuhi Syarat Ini Bukan Tapi Setidaknya Kalau Anda Baca Ini Jadi Bisa Mengenali Perbedaan Antara Mustahid Dan Bukan Mustahid Yang Ketiga Adalah Memahami Arah Belajar Bagi Siapapun Yang Hendak Menyiapkan Dirinya Untuk Menjadi Mustahid Sehingga Kalau Seperti Kemarin Kita Mengakui Bahwa Masyarakat Punya Tanggungjawab Untuk Mewujudkan Seorang Ulama Mustahid Sehingga Dia Harus Arahkan Mengkader Salah Satu Di Antara Unsurnya Untuk Menjadi Ulama Mustahid Lalu Masyarakat Ingin Mewujudkan Misalnya Dalam Satu Kecamatan Kaum Muslimin Disitu Sepakat Kita akan Pilih Fulan Sebagai Calon Ulama Di negeri ini Atau di Kecamatan ini Kita akan Perjuangkan Fulan Untuk Untuk Jadi Calon Ulama Di Kecamatan Ini Akhirnya Masyarakat Mereka Bareng Bareng Urunan Untuk Mendapatkan Dana Tertentu Sudah Kemudian Dia Disekolahkan Silahkan Kamu Sekolah Kesini 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 Sudah Apa Saja Yang Harus Dipelajari Piranti Apa Saja Yang Harus Dipelajari Nah Kita Melihat Syarat Mustahid Seperti Ini Wahai Fulan Kamu Harus Memenuhi Syarat Ini Agar Nanti Kau Bisa Beristihad Di Lingkungan Kami Masya Allah Kalau Seperti Itu Insya Allah Jadi Lebih Terarah Ketika Orang Hendak Menyiapkan Diri Untuk Menjadi Seorang Mustahid Dan Dari Keterangan Ash-Shatibi Ahimahullah Atau Bukan Keterangan Ash-Shatibi Dan Fatwa Islam Disebutkan Diantara Piranti Yang Dibutuhkan Adalah Pertama Faham Al-Quran Yang Kedua Faham Hadis Yang Ketiga Mawatinul Ijma' Titik-titik Ijma' Kemudian Dia Faham Fatwa-fatwa Sahabat Dan Para Ulama Tabi'in Ngerti Nasakh Dan Mansuh Agar Dia Jangan Sampai Berfatwa Dengan Hukum Yang Sudah Mansuh Dia Tahu Mujmal Mubayan Dia Tahu Mana Teks Yang Sifatnya Global Dan Tahu Teks Yang Sifatnya Sudah Didetailkan Dan Dia Bisa Membedakan Antara Am Dan Khas Mana Teks Umum Mana Teks Khusus Yang Ini Dibahas Dalam Kaedah Bahasa Di Kajian Usul Fikih Tayyip Kalau Orang Paham Semacam Ini Insyaallah Ini Sudah Menjadi Piranti Yang Cukup Bagi Dia Untuk Beristihat Belum Lagi Ditambah Lagi Adalah Dia Punya Kemampuan Dalam Melakukan Tasawur Dalam Memahami Kasus Yang Ada Di Lapangan Karena Itu Disini Saya Sebutkan Terkait Syarat Mujtahid Secara Umum Syarat Istihat Itu Ada Dua Secara Umum Ada Dua Yang Pertama Persyaratan Berkaitan Dengan Subjek Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Subjek Untuk Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Subjek Berarti Dia Berkaitan Dengan Subjek Mujtahid Itu Yang Kedua Adalah Berkaitan Dengan Materi Istihat Ini Berkaitan Dengan Objek Baik Kalau Berkaitan Dengan Subjek Seperti Apa Kriteria Orang Yang Boleh Beristihat Satu Harus Masih Hidup Ya Jelas Pak Ya Mungkin Sudah Mati Dua Satu Muslim Berakal Jelas Ini Kemudian Tiga Dia Dewasa Kalau Anak Anak Kan Belum Bisa Kemudian Yang Keempat Memiliki Malaka Ilmiah Kemampuan Ilmiah Dalam Memahami Dalil Nah Ini Ada Rinciannya Banyak Paham Al-Quran Hadis Mawatirul Ijma Titik-titik Ijma Ngerti Fatwa Sahabat Ngerti Fatwa Tabi'in Dan Ulama Zaman Setelahnya Dan Seterusnya Ada Banyak Tadi Tahun Nasah Mansuh Sudah Ini Kita Bicara Syarat Subjek Kemudian Persyaratan Berkaitan Dengan Materi Ijtihad Syarat Objek Misalnya Kamu Ngerti Nggak Bitcoin Itu Kayak Apa Nggak Tahu Saya Saya Gaptab Tentang Masalah Seperti Ini Jadi Kalau Saya Suruh Bahas Kayak Gini Pusing Duluan Nggak Punya Latar Belakang Untuk Bisa Memahami Kasus Itu Sekarang Jelaskan Dijelaskan Teknologinya Bingung Saya Masih Nggak Bisa Baik Berarti Meskipun Anda Punya Malakah Ilmiah Tapi Karena Anda Tidak Bisa Memahami Kasus Tersebut Maka Dia Tidak Beristihad Dalam Kasus Ini Meskipun Bisa Jadi Dia Beristihad Dalam Kasus Yang Lain Wallahualam Nah Sekarang Apa Saja Syarat Istihad Dalam Kitab Al-Usul Min Ilmi Usul Karya Ibn Usaymin Rahimahullah Beliau Menyebutkan Ada Enam Syarat Mujtahid Ini Yang Paling Mudah Untuk Saya Akses Meskipun Masih Banyak Ada Buku-buku Yang Lain Yang Menyebutkan Syarat Syarat Istihad Tapi Karena Ini Sifatnya Hanya Pengenalan Secara Umum Maka Saya Hanya Sebutkan Dengan Melihat Di Buku Al-Usul Min Ilmi Usul Beliau Menyebutkan Yang Pertama Memahami Dalil-dalil Syariat Yang Dibutuhkan Ketika Berisihat Meliputi Al-Quran Hadis Yang Berbicara Tentang Hukum Masalah Tertentu Kemudian Yang Kedua Dia Punya Pengetahuan Bisa Membedakan Antara Hadis Yang Soheh Dan Daif Sehingga Dia Bisa Memahami Sanat Dan Rijal Hadis Meskipun Dia Tidak Bisa Meneliti Hadis Tapi Intinya Dia Bisa Memahami Keterangan Peneliti Hadis Sehingga Ibaratnya Begini Ini Kerjasama Antara Ulama' Fikih Dengan Ulama' Ali Hadis Ulama' Hadis Ini Bisa Meneliti Validitas Ketika Ada Hadis Yang Valid Dipakailah Ulama' Fikih Ulama' Fikih Ini Bisa Membedakan Hadis Hadis Ini Valid Atau Tidak Berdasarkan Keterangan Ulama' Hadis Sehingga Dia Tau Dari Keterangan Al-Hafid Ibn Hajar Seperti Ini Dari Keterangan Az-Zahabi Seperti Ini Dari Keterangan As-Sakhawi Seperti Ini Terus Dia Bisa Baca Lalu Dia Bisa Bandingkan Oh Insya'Allah Yang Lebih Kuat Keterangan As-Sakhawi Misalnya Sudah Akhirnya Dia Bisa Simpulkan Hadis Hassan Atau Daif Atau Hadis Yang Palsu Atau Bagaimana Baru Kemudian Diolah Dalam Kesimpulan Kesimpulan Fikih Yang Dia Bisa Buat Selanjutnya Yang Ketiga Mengetahui Nasih Dan Mansuh Serta Permasalahan Yang Disepakati Oleh Ulama Tahu Ijma' Tahu Nasih Dan Mansuh Agar Tidak Menetapkan Hukum Yang Sudah Dimansuh Atau Menetapkan Sesuatu Yang Menyalahi Ijma' Taib Insya'Allah Dipahami Seperti Tadi Yang Kita Sampaikan Kamu Punya Pendapat Aneh Banget Ini Ijma' Nggak Boleh Kok Kamu Bilang Nah Ini Berarti Dia Tidak Punya Pemahaman Tentang Masalah Ijma' Yang Keempat Memahami Kaedah Bahasa Yang Diputuhkan Dalam Memahami Teks Dalil Ada Lafad Am Ada Lafad Khos Ada Mutlak Ada Muqayyad Ada Mujmal Ada Mubayan Nah Dia harus Tahu Itu Dan Ini Dipelajari Dalam Kaedah Bahasa Di Usul Fikih Ini materi Berkaitan dengan Kaedah Bahasa Dalam Ilmu Usul Fikih Selanjutnya Yang Kelima Mampu Merangkum Beberapa Dalil Dalam Satu Kasus Misalnya Ada Dalil Umum Dan Ada Dalil Yang Lain Yang Menghususkan Dalil Mutlak Dan Dalil Yang 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 Membatasi Dan Sebagainya Sehingga Dia bisa Gabungkan Maka Poin Nomor Lima Ini Menjelaskan Kemampuan Dia Dalam Mengkompromikan Dalil Ngerti Ngerti Tentang Teori Mengkompromikan Dalil Kadang Ada Orang Yang Menggunakan Dalil Umum Akhirnya Dia Buat Kesimpulan Yang Menyimpang Hanya Sebatas Menggunakan Dalil Umum Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Akimus Salah Tegakkanlah Salat Maka Yang penting Orang itu Salat Selesai Baik Tiga Waktu Dua Waktu Dan seterusnya Karena kan Tidak ada Perintah Untuk Salat Lima Waktu Dalam Al-Quran Menurut Dia Sehingga Salat itu Yang penting Pokoknya Salat Malam Saja Yang penting Pokoknya Salat Yang penting Menegakkan Salat Dan Assalat Disini Sifatnya Umum Tidak Harus Salat Tertentu Itu Contoh Ketika Orang Hanya Menggunakan Dalil Umum Sampai Membuat Kesimpulan Yang Ngawur Padahal Ada Dalil Yang lain Yang menjelaskan Tentang Salat Lima Waktu Yang 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 Memiliki Kemampuan Untuk Menggali Hukum Dari Dalil Serta Bisa Menerapkan Dalil Pada Kasus Yang Terjadi Nah Ini Kaitannya Dengan Objek Syarat Objek Dalam Ijtihad Syarat Ijtihad Yang Kaitannya Dengan Objek Dari Sekian Ilmu Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Mustahid Hakikatnya Bermuara Pada Tiga Disiplin Ilmu Bermuara Pada Tiga Disiplin Ilmu Masya Allah Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Ilmu Hadis Yang Kedua Bahasa Arab Ilmu Hadis Itu Intinya Begini Dia Tahu Tentang Dia Bisa Membedakan Antara Yang Valid Dan Yang Tidak Valid Sehingga Dia Tahu Ini Sabda Nabi Sallallahu Sallam Berpeluang Besar Sohih Dia Tahu Maka Ulama Mustahid Bukan Orang Yang Gampang Dipengaruhi Oleh WA WA Misalnya Siapa Yang Bergembira Dengan Datangnya Bulan Rojab Maka Dosanya Akan Diampuni Ini Ada Hadis Baru Ulama Mustahid Tidak Mungkin Terpengaruh Dengan WA Seperti Ini HR Bukhari Oh ini HR Bukhari Langsung Percaya Tidak Dicek Di Sahih Bukhari Ulama Mustahid Tidak Mungkin Mengikuti Yang Kayak Gitu Nah Masyarakat Awam Ada yang Tidak Bisa Tidak 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 Hadis Sehingga Begitu Dapat WA Tentang Sebuah Hadis Langsung Mantuk Mantuk Percaya Karena Di Dalamnya Ada Dice Yang Teks Arab Tidak Ada Kira Kira Mungkin Tidak Ada Dalam Sahih Bukhari Tidak Mungkin Maka Al-Ghazali Mengatakan Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Adalah Usul Fikir Kalau Tiga Ini Dia Bisa Paham Punya Ilmunya Insya Allah Dia Bisa Beristihad Al-Ghazali Mengatakan Ilmu Istihad Yang Paling Dominan Mencakup Tiga Disiplin Ilmu Yang Pertama Adalah Al-Hadith Yang Kedua Lughah Dan Yang Ketiga Usul Fikir Kalau Orang Punya Tiga Ilmu Ini Insya Allah Dia Bisa Beristihad Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Apakah Nabi Sallallahu Beristihad Ataukah Tidak Demikian Wassalamuala Dengan Semakin Berkembangnya Dakuah Yang Disampaikan Melalui ANB Channel Yang Diisi oleh Ustadz Amin Nurbaid Ustadz Wira Mandiri Ustadz Ristian Ranil Ustadz Amir As-Soronji Ustadz Musa Jundana Ustadz Muhammad Abu Rifai Dan Para Azatidah Zubjah Lainnya Serta Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Kaum Muslimin Melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia Yang Mengelola Lembaga Indonesia Tim Perawat Jenasa Al-Baki Konsultasi Rekat Dan Waris Insya Allah Akan Dibangun Kantor Dan Studio ANB Channel Yang Representatif Serta Kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia Mari Dukung Dengan Menginfalkan Sebagian Harta Kita Melalui Bangsariah Indonesia Atas Nama Yayasan Amal Abadi Indonesia Dengan Nomor Rekening 7441 998877 Jazakumullah Hayron Wabarakollah Fikum Silahkan bagi anda yang mau bergabung Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Apakah Ijtihad Masih Diperlukan Atau Dipergunakan Untuk Zaman Sekarang Dan Bagaimanakah Letak Terdudukan Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Dibandingkan Al-Quran Dan Hadith Jazakum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijtihad Diperlukan Di Sepanjang Zaman Dan Sebagai Buktinya Adalah Ada Banyak Sekali Kasus Baru Yang Terjadi Di Masyarakat Di tahun 90-an Kita Tidak Pernah Menemukan Kasus Seperti E-money Seperti Zaman Sekarang Tahun 2000 Kita Tidak Pernah Terpikir Akan Adanya Cryptocurrency Meskipun Mungkin Di dunia Barat Orang-orang Barat Sudah Pernah Menggunakannya Tapi Baru Masuk Ke Negara Islam Kita Baru Kenal Di Era 2000-an Kita Dulu Tidak Pernah Tahu Tentang Masalah Go Pay Kemudian GoFood Dan Aneka Transaksi Yang Terjadi Di Masa Sekarang Bagaimana Bentuk Transaksi Di Marketplace Ada Drop Shipping Sekarang Lagi Semarak Dengan Just Giveaway Dan Seterusnya Kalau Seperti Ini Sudah Ditutup Pintu Istihad Akhirnya Orang Tidak Punya Peluang Untuk Menggali Lebih Dalam Kasus Kasus Yang Baru Bagaimana Masyarakat Bisa Dapat Jawaban Mengenai Hukum Syariat Dari Praktek Mu'amalah Yang Dia Lakukan Ini Baru Praktek Mu'amalah Belum Laki Untuk Kasus Yang Ada Di Dunia Kedokteran Ada Banyak Hal Yang Baru Yang Mereka Jumpai Terutama Berkaitan Dengan Masalah Apa Mungkin Dokter Lebih Paham Ya Orang Misalnya Mau Melakukan Implantasi Atau Termasuk Misalnya Hukum Tentang Bayi Tabung Hukum Tentang Apa Dan Dokteran Dan Tidak Begitu Memahami Andaikan Pintu Istihat Ditutup Maka Banyak Kasus Dimana Orang Tidak Bisa Mendapatkan Jawaban Mengenai Hukum Syariat Karena Itu Pintu Istihat Akan Selalu Dibuka Dan Siapapun Bisa Beristihat Selama Dia Memenuhi Persyaratan Sebagai Seorang Mustahid Lalu Bagaimana Kedudukan Kesimpulan Istihat Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Sebenarnya Ini Tidak Bisa Dibandingkan Sebenarnya Dua hal Ini Tidak Bisa Dibandingkan Sebab Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan Sunnah Itu Sumber Yang Dia Menghasilkan Sebuah Buah Yang Dia Menghasilkan Buah Dan Buah Itu Adalah Hukum Tapi Tidak Semua Orang Bisa Memetik Buah Itu Kemarin Kita Membuat Sebuah Permisalan Ada Pohon Pohon Itu Berbuah Dan Tidak Semua Orang Bisa Memetik Buah Itu Hanya Orang Tertentu Yang Punya Kemampuan Memetik Buah Itu Maka Datanglah Seorang Ulama A Dia Berusaha Memetik Buah Itu Dan Berhasil Kemudian Buah Itu Dihidangkan Ke Masyarakat Silahkan Bagi Siapa Yang Mau Mengambil Nah Pohon Ini Adalah Dalil Al-Quran Dan Sunnah Buah Itu Adalah Hukum Yang Merupakan Kandungan Dari Dalil Orang Yang Memetik Pohon Ini Adalah Ulama Mujtahid Metode Bagaimana Orang Ini Memetik Buah Adalah Metode Istihad Sementara Masyarakat Awam Yang Mendapatkan Hasil Buah Itu Adalah Masyarakat Apa Yang Mendapatkan Hasil Istihad Masyarakat Awam Yang Dia Tinggal Mempelajari Hukumnya Sudah Sehingga Anda Bisa Dapat Gambarannya Berarti Istihad Adalah Metode Yang Digunakan Untuk Mendekatkan Dalil Al-Quran Dan Sunnah Sehingga Bisa Ditarik Hukumnya Yang Bisa Dipahami Oleh Masyarakat Bisa Ditarik Hukumnya Yang Bisa Dipahami Oleh Masyarakat Baik Anda Misalnya Saya Kasih Tugas Coba Baca Surat Al-Baqarah Ayat 185 Al-Baqarah 185 Anda Baca Teks Arab Sudah Pak Ustadz Sudah Baca Sudah Sekarang Baca Terjemahannya Sudah Sudah Baca Terjemahannya Baik Sebutkan Sepuluh Kesimpulan Hukum Dari Ayat Ini Mikir Pak Ustadz Bentar Tidak Bisa Saya Contohnya Seperti Itu Dalil itu Ada di Hadapan Kita Kita Baca Bahkan Kita Baca Terjemahannya Tapi Kita Tidak Bisa Membuat Kesimpulan Hukum Dari Situ Lalu Siapa Yang Bisa Membuat Kesimpulan Hukum Itu Ulama Mujtahid Dia Datang Yang Dia Baca Bukan Terjemahan Yang Dia Baca Teks Arab Teks Al-Quran Yang Asli Al-Qurannya Berbunyi Demikian Maka Berdasarkan Kaedah-kaedah Yang Saya Punya Dia Tahu Kalimat Umum Dan Kalimat Khusus Dia Tahu Kalimat Mujmal Dan Kalimat Mubayan Dia Tahu Mutlak Dan Muqayyad Dia Ngerti Mana Yang Dinah Sah Mana Yang Mansuh Dia Tahu Dia Dia Bisa Membuat Kesimpulan Kesimpulan Dari Al-Baqarah 185 Adalah Sebagai Berikut 1,2,3,4,5 Dia Bisa Membuat Kesimpulan Bahkan Sampai Puluhan Itulah Kemampuan Ulama Mujtahid Masyarakat Awam Tinggal Baca Kesimpulannya Meskipun Dia Nggak Ngerti Kok Bisa Kamu Dapat Kesimpulan Ini Caranya Gimana Ulama Mujtahid Bisa Menjelaskan Meskipun Dari Penjelasan Itu Belum Tentu Masyarakat Awam Paham Tapi Talibul Ilmi Kadang Paham Sehingga Manusia Ada Tiga Tingkatan Ulama Mujtahid Talibul Ilmi Ini Orang Serius Belajar Kelas Mahasiswa Yang Kuliah Di Kampus Kampus Islam Dan Masyarakat Awam Yang Dia Hanya Terima Jadi Masyarakat Awam Ini Kalau Disuruh Belajar Metode Tidak Bisa Tapi Dia Bisanya Hanya Belajar Hasil Sehingga Dia Punya Kesimpulan Ini Hukumnya Pule Ini Tidak Pule Ini Tidak Pule Kata Siapa Kata Ustadz Fulan Selesai Dia Tidak Bisa Untuk Membuat Posisi Istiad Itu Apa Dia Adalah Metodologi Yang Digunakan Oleh Ulama Mustahid Dalam Menyimpulkan Sebuah Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Menimbulkan Hukum Dari Dalil Al-Quran Dan Sunnah Agar Bisa Dipahami Oleh Masyarakat Awam Di Sekitarnya Wallahualam Baik Silahkan Silahkan Anda Sudah Terhubung Wa Waalaikumsalam Sebelum Kami Sarankan Agar Televisinya Di Mute Dan Anda Bisa Pindah Ketempat Yang Sinyalnya Lebih Bagus Suara Anda Tidak Jelas Untuk Pindah Ketempat Yang Sinyalnya Lebih Bagus Dan Silahkan Putus 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 Baterainya Mau habis Kamera Putus Putus Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya di luar tema Ustaz Apakah Hukumnya Mengajukan Melamar Apakah Hukumnya Mengajukan Atau Melamar Biasiswa Apakah Ini dapat Disamakan Dengan Meminta-minta Ustaz Wallahu'alam Yang Yang Saya Pahami Bahwa Melamar Biasiswa Itu sebenarnya Ada penawaran Ada penawaran Ada dana sekian Akan kita berikan Kepada mahasiswa Yang memenuhi syarat Kemudian disebutkan syaratnya Kemudian Anda Merasa Anda memenuhi syarat itu Lalu Anda Mengajukan Selama Anda Memenuhi syarat itu Lalu Anda Mengajukan Wallahu'alam Semoga ini Tidak termasuk Bentuk meminta-minta Yang dilarang Ibaratnya Seperti ada Di masjid Disediakan Makanan Ada banyak Makanan di masjid Ketika Jumatan Kemudian selesai Jumatan Siapapun Silahkan ngambil Dan mengambil Disitu InsyaAllah Tidak termasuk Meminta-minta Lain halnya Kalau Anda Ada apa-apa Kemudian Anda Datang Ke rumah Pak Haji Pak Haji Tolong ya Saya butuh duit Mau bayar SPP Saya minta Nah ini mungkin Terhitung meminta-minta Karena beliau Belum menyediakan Sesuatu Untuk diberikan Baru kemudian Kita minta Kamera mati Satu persen Tadi S ada Itu cukup InsyaAllah Sebentar lagi Ya Mohon maaf Baterai Kameranya Habisnya Sayyip Jadi Kita bisa bedakan ya Kalau Disitu ada Penawaran Lalu Anda Mengambil Penawaran itu Semoga ini Tidak termasuk Meminta-minta Dan Dulu Sebagian sahabat Dikasih oleh Nabi SAW Karena dia memenuhi syarat Seperti Umar bin Khattab Dan Umar menolaknya Tapi oleh Nabi SAW Diminta untuk Mengambilnya Demikian pula Sahabat Amr bin As Ketika dikasih oleh Nabi SAW Beliau mengatakan Aku masuk Islam Bukan untuk Tujuan ini Dan Nabi SAW Tetap meminta Agar menerimanya Sehingga InsyaAllah Sebatas Menerima Harta Yang Ditawarkan oleh Orang lain Dan Anda Termasuk Yang memenuhi syarat InsyaAllah Tidak termasuk Bentuk meminta-minta Wallahu'alam Baik Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wa rahmatullah Baik Silahkan Terima kasih Nah itu bagaimana Hasilnya Ustaz Dan bagaimana Ketua saat Inggris kerjasama Tersebut Jelas Bisa aja Ustaz Sebentar Pertanyaan Karena tadi ada Noise yang cukup kuat Jadi ini Anda bertanya Tentang masalah Kerjasama ya Iya Ustaz Kerjasama Kemudian Jadi Saya Maksudnya Namun Saya Maksudnya Maksudnya Jadi Saya Ingin Mengajak Orang Untuk Menjalankan Bersama Itu Mengajak Orang Untuk Kerjasama Kemudian Dia Tidak punya Modal Kemudian Saya Tidak punya Modal Anda Mengasih Modal Ke Dia Dia Jalanin Aja Nggak Ngeluarin Modal Nggak Ngeluarin Modal Anda Yang Ngeluarin Modal Kemudian Yang jadi Pertanyaan Itu Gimana Dan Kalau Suatu Yang Terakhir Gimana Jika Suatu Saat Ingin Mengakhiri Mengakhiri Baik Baik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Baik Akat Yang Anda Lakukan Kalau Anda Di Posisi Sebagai Pemilik Modal Lalu Orang Itu Teman Anda Diposis Sebagai Pengelola Saja Dan Dia Tidak Ikut Menanamkan Modal Maka Akat Yang Anda Lakukan Adalah Akat Mudoroba Akat Namanya Akat Mudoroba Dan Akat Ini Boleh Dan Dalam Akat Mudoroba Anda Harus Tetapkan Nilai Bagi Hasil Yang Jelas Berapa Persen Berapa Persen Masing-masing Harus Ditetapkan Nilai Bagi Hasil Yang Jelas Masing-masing Berapa Persen Setelah Ketemu Nilai Masing-masing Berapa Persen Silahkan Anda Melakukan Akat Mudoroba Terus Terus Bagaimana Cara Mengakhirinya Nah Disini Mohon untuk Dipahami Ulama Sepakat Bahwa Akat Mudoroba Dan Akat Musyarokah Pada Umumnya Mudoroba Itu bagian Akat Musyarokah Statusnya Adalah Akat Jais Artinya Bisa Dibatalkan Secara Sepihak Kapanpun Kecuali Jika Ketika Pembatalan Dilakukan Bisa Merugikan Salah Satu Pihak Sehingga Bagaimana Cara Menyelesaikannya Cara Menyelesaikannya Adalah Kalau Anda Ingin Mencabut Modal Anda Atau Ingin Menggantikan Mudorib Yang Lain Maka Tolong Disampaikan Ketika Sudah Memungkinkan Bagi Hasil Misalnya Setelah Dua Bulan Tiga Bulan Kelihatan Untungnya Kemudian Anda Menyampaikan Mohon Maaf Anda Sampaikan Keteman Anda Mohon Maaf Mungkin Kerjasama Kita Sampai Disini Saja Saya Mau Apa Misalnya Saya Mau Ambil Ali Sendiri Tak Kerjakan Sendiri Atau Bagaimana Terserah Dan Anda Berat Untuk Itu Sebab Dalam Akat Mudoroba Boleh Dibatalkan Secara Sepihah Lalu Kita Dilakukan Lalu Kita Lakukan Bagi Hasil Anda Lakukan Bagi Hasil Dia Dapat Berapa Dari Hasil Anda Dapat Berapa Sudah Kemudian Dia Berhak Untuk Meninggalkan Usaha Itu Wallahu Alam Baik Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Alihi Was Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai